Halo sahabat hidroponik, pada kali ini saya akan membagikan video saya ketika memindahkan bibit seledri ke modul DFT saya menggunakan bibit berusia 50 HSS yang akan saya pindahkan ke netbot berukuran 7 cm bibitnya sedikit santuy karena terkenal hujan besar semalam saya menggunakan media tanam siap pakai Gloria pada persemaian seledri kali ini cabut perlahan-lahan bibit seledri dengan penuh kasih sayang tapi apalah arti kasih sayang kalau cepat bertepuk sebelah tangan iya pilas akar seledri dengan air secukupnya ingat kamu tidak sedang mencuci motor potong rockwool menjadi 6 bagian potong saja seperti yang kau mau kira-kira saya sih setengah cm tautkan bibit-bibit itu ke dalam rockwool agar ia bisa menari-nari menikmati nutrisi yang akan didapatkan kelak tidak hanya kita seledri pun pantas mendapatkan tempat yang layak sistem DFT contohnya egois jika saya hanya merepatkan satu seledrik dalam rockwool tumbuhan pun perlu bersosialisasi berceloteh bergursip tentang hama yang menyerang tanaman sebelah netpot membicarakan si selada yang tumbuh bulting ke atas indahnya bukan? saya kira seledri-seledri ini akan bahagia tinggal dalam satu atap yang sama kala itu hujan menemani saya melepaskan kepergian seledri ke sistem DFT saya tahu ini adalah keadaan tersulit dimana seorang ayah harus melepas anak-anaknya di luar sana di lingkungan yang keras tetapi hidup adalah sebuah perjalanan bukan perhentian kalau perhentian namanya stasiun sedangkan ini sebuah modul hidroponik pergilah wahai seledri saya rasa PPM 1200 cukup menemanimu sampai dewasa nanti jangan lupakan sahaja ya dari ku yang menyemahimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati